Hanya dengan modal 2 gelas tepung kita sudah bisa menikmati empe-empe sutra yang sangat lembut, enak, guri Nah, supaya tidak penasaran bagaimana cara pembuatannya, yuk disimak videonya sampai habis ya Hai sahabat bunda semuanya, selamat pagi, selamat beraktifitas, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Di video kali ini bunda pembeli mau berbagi resep empe-empe sutra hanya dengan ukuran gelas Nah, disini bahan-bahannya bunda sudah siapkan, disini ada 1 gelas tepung terigu, 1 gelas tepung tapioca, 1 gelas santan kelapa Ini santan kelapa yang sudah dijairkan, dari 1 bungkus yang ukuran 65 ml ya Disini ada 2 buah telur, dan ada 50 ml minyak sayur ya teman-teman Disini kita juga mau menambahkan garam secukupnya, dan juga masako ayam ya teman-teman, lada bubuk Nah, sekarang kita lanjut saja ke cara pembuatannya Maka pertama kita siapkan baskom yang seperti ini, dan lalu kita campurkan ini tepung terigu Sebanyak 1 gelas 1 gelas ini tepung tapioca Lalu disini kita tambahkan lada bubuk Secukupnya Dan kita tambahkan juga kaldu ayam, disini bunda gunakan masako ayam seperti ini Setelah itu kita aduk-aduk sampai semua bahan ini tercampur merata Setelah bahan tercampur merata seperti ini, kita tambahkan 1 gelas santan kelapa yang sudah kita cairkan Seperti ini Lalu kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata Jika airnya ini kurang, boleh kita tambahkan dengan air putih Disini bunda mau menambahkan kira-kira setengah gelas air putih Jadi untuk air putih dan air santannya itu 1 gelas, setengah gelas yang seperti ini ya teman-teman Yang untuk membuat es ya Kita aduk-aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata Lalu disini bunda mau menambahkan 2 butir telur Kita tambahkan garam secukupnya, 10 ml minyak sayur ya Lalu kita aduk-aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata Nah ini mau bunda ganti untuk mengaduknya ini Pakai menggunakan mie seperti ini ya teman-teman Mie kita aduk sampai benar-benar tercampur rata teman-teman Nah kalau adonannya ini sudah tercampur rata seperti ini Tidak kental dan juga tidak terlalu cair ya teman-teman Ini sudah lalu ini mau adonannya ini kita saring ya teman-teman Supaya ini nanti apa itu Empe-empe nya itu kelihatan halus ya teman-teman Ini kita saring Nah supaya tidak ada bahan yang menggumpal seperti ini teman-teman Ini tujuannya kita saring Supaya nanti empe-empe nya itu halus ya Oke Nah ini adonannya ini seperti ini ya teman-teman Tidak terlalu kental juga tidak terlalu cair ya Sekarang kita ke proses pengisian Disini bunda gunakan kantong OPP yang ukuran 4,5 x 23 cm Nah lalu kita isi Disini bunda menggunakan corong seperti ini ya Dan disini juga kita menggunakan sendok sayur ya teman-teman Nah seperti ini Untuk ukurannya bunda gunakan 2 sendok sayur setengah ya Lalu ini kantongnya ini kita ikat ya Sebelum kita ikat ini kita padatkan Kita putar-putar dulu seperti ini Lalu kita ikat dengan menggunakan tali rapia Ini kita ikat sampai kencang-kencang ya teman-teman Supaya nanti tidak lepas ya Nah ini hasilnya seperti ini Kita lakukan hal yang sama Sampai semua bahan selesai kita isi ya Nah untuk ujung kantongnya ini Dan plastiknya ini Ini kita gunting supaya lebih rapi ya teman-teman Ini kita potong seperti ini Nah Oke kita isi-isi lagi ya teman-teman Sampai semua bahan selesai ya Nah ini sudah selesai Hasilnya itu seperti ini Ini lumayan banyak ya teman-teman Cuma modal 2 gelas tepung Proses merebus ya teman-teman Ini sudah kita siapkan air yang sudah mendidih Seperti ini Lalu ini kita masukin pempeknya Nah ini cara bikinnya Ini gampang banget teman-teman Terima kasih teman-teman Yang selalu mendukung Dan menonton Videonya bunda family Semoga kalian semua selalu sehat Tanjang umur Dimudahkan rezekinya Dilancarkan usahanya Dijauhkan dari segala penyakit Dan semoga kita semua Sukses bersama Dan bahagia selalu ya Nah ini kita tunggu Sampai matang ya teman-teman Nah sekarang Kita angkat ya teman-teman Ini sudah matang ya Ini kita matikan kompor Lalu kita angkat Kita dinginkan Baru siap kita goreng ya Untuk sahabat yang baru menemukan Channelnya bunda family Selamat datang dan selamat bergabung Dengan cara di like Komen Subscribe Dan jangan lupa diaktifkan Notifikasinya Supaya kalian semua Tidak ketinggalan Dengan resep-resep bunda berikutnya Nah ini Setelah dingin Baru kita buka plastiknya ini ya teman-teman Baru deh kita goreng ya Setelah kita goreng baru kita Sajikan dengan menggunakan Saus kecap teman-teman Ini yang kecil teman-teman Nah hasilnya itu seperti ini Hasilnya banyak Modalnya cuma sedikit Nah teman-teman Hasilnya itu seperti ini Pempek sutra yang bunda buat hari ini Nah seperti ini hasilnya Ini benar-benar lembut banget Teman-teman Nah seperti ini ya Coba dilihat Lombut banget Lentur Benar-benar seperti sutra ya teman-teman Kalau kita patahkan gini Dia tidak patah Ini benar-benar bagus Lombut banget ya teman-teman Nah Nah ini juga sama Yang besar juga sama Seperti itu Nah seperti ini ya Ini cocok banget Dijadikan ide jualan ya teman-teman Ini modalnya kecil banget Modal 10 ribu Hasilnya itu ada 10 pieces teman-teman Ini kalau kita potong-potong Ini bisa kita jual Satu buah ini bisa kita jual 2 atau 3 ribu ya teman-teman Nah ini sekarang mau bunda goreng ya Setelah kita goreng Lalu kita sajikan Sudah siapkan kuali Yang sudah panas seperti ini Lalu kita masukin minyaknya Oke seperti ini Oke seperti ini Lalu kita tunggu sampai panas ya teman-teman Minyaknya baru kita masukin Itu empe-empe sutranya itu ya Nah ini minyaknya ini sudah panas seperti ini Lalu siap kita goreng ya Kita masukin empe-empe nya Boleh juga kita goreng setelah kita potong Atau boleh juga kita goreng sebelum kita potong ya Seperti ini Sesuai keinginan masing-masing ya Lalu kita balikin Seperti ini Nah kalau sudah berubah warna Seperti ini Ini sudah bergelembung Seperti ini Ini belum matang Lalu kita angkat Dan kita goreng lagi sisanya ya Nah ini sudah berwarna kecoklatan Seperti ini ya teman-teman Ini siap kita angkat ya Kita matikan kompor Ini sudah selesai Penggorengannya Proses penggorengannya sudah selesai Kita matikan kompor Lalu ini kita potong-potong Dan nanti siap kita sajikan ya teman-teman Ini hasilnya ya teman-teman Ini hasilnya ini yang sudah bunda potong-potong seperti ini Ini mantap banget teman-teman Nah disini kita sajikan dengan menggunakan saus kacang dan kecap ya teman-teman Nah kita tuangkan seperti ini Ini sudah enak banget teman-teman Cuma bahan 10 ribu kita sudah bisa menikmati Empe-empe sutra yang lembut Enak banget teman-teman Oke terima kasih yang sudah menonton Semoga resepnya bermanfaat ya Ini kita cobain ya Hmm mantap banget teman-teman Enak gurih Lombut banget empe-empeknya itu ya Selamat mencoba ya teman-teman Oke terima kasih Thank you so much Thank you for watching Jumpa kembali